Sampai jumpa di video selanjutnya Nggak, nggak tunggu ya bentar lagi, bentar lagi kita akan buka lah ya belakang ya Ntar gue kasih tau belakangnya isinya apaan Slug dulu, kita mulai videonya Ayo masukin, kalau nggak kita putus nih Yes Bukan yes Bukan yes Bukan yes Ini cowok-cowok mah begitu ya Mengakhiri hubungan tuh cowok-cowok tuh kayak yes aja gitu Mungkin yang dipikirin Pak Lamasnya nih Abis ini nggak ada lagi nih ikatan-ikatan kerangkeng Nggak ada slipkolan-slipkolan bebas Yes Cuman cewek-cewek kasih tau ya Cowok tuh memang di hari-hari 1,2,3 waktu dia habis putus hubungan Dia pasti merdeka Dia pasti ngerasa nggak ada lagi beban, nggak ada lagi nyangkut-nyangkut Nyantol-nyantol nggak ada lagi Cuman seminggu setelahnya Kalau cewek kan langsung ya, cewek tuh langsung ya Maksudnya patah hatinya tuh hari itu juga saat itu juga Kalau cowok makan nggak Enjoy dulu dia nikmatin dulu baru waktu itu seminggu Kalau nggak ada yang recokin gue ya Di momen-memen itu dia bakal ngerasa kehilangan Maksudnya nggak mau lihat gini loh Nggak mau lihat opportunity dikit aja loh Boleh tau ikit ceweknya Sabar mas, sabar Cewek juga butuh move on dulu Butuh beberapa waktu dulu baru masuk Ini langsung masuk ah Begini-begini nih yang boya-boya nih Masuk di waktu momen-momen sensitif Lagi sedih masuk jadi pahlawan Pramugara ya? Tapi ini udah nggak enak soalnya Pesona Pramugari Elang Air Elang Air itu dimana? Ya memang kita tuh butuh yang tricep bicep yang gede Karena ngangkat koper berat cok Butuh yang gede Memang bener-bener Ini kalau masuk kaca harus di hijab atau harus langsung dicambuk Ah tetep Kita tetep pada prinsip yang kemarin Jangan menormalisasi boci Gitu ya Tiap hari begini Tanam padi dulu bro Lagi mahal Kemarin nanam padi maju lu Kata-katain nih Lu juga aneh lu Padi jangan begini nih Bangun You know matun nggak sih? Apaan cu Pagi lagi Pergi Gak gini cok Cara nanam padi Pikiran nanam jago ngapnya Ya yang Gak tau sih maksudnya Bener apa nggaknya Tapi Kayaknya sih kebanyakan loh Maksudku tuh Berapa biji aja gitu Itu kan tadi banyak banget kan Sama jaraknya gak sedeket itu setauku nih Mohon maaf koreksi kalo salah Ya walaupun sama-sama anak petani Mungkin kita refreshnya bapak kita beda Gak tau ke Minimal pake iPhone dek Udah ini kasusnya kayak kemarin tuh Kayak cewek-cewek Gue nggak mau dijemput pake LCGC Dibalas sama abang-abang BMW Menurut pilihan Eropa Ya sama kayak gini juga gitu Kita tuh nggak bisa ngebenerin sesuatu yang salah Dengan cara yang salah Gimana sih? Bingung nggak? Apa lo nggak sekalian nih Mirror Selfie mau pake gibal? Enggak Gini nih Hehehehe So banget gue ngeliat orang-orang nih Ntar kalo ada yang bikin konten Mirror Selfie pake gibal Dibalas pake pala ayam Gak akan ada abisnya loh begini-begini tuh Bener ya? Tapi tetep yang jadi pemicu awal Yang pertama nge-trigger Mbak tadi Orang suruh foto 0,5 Maliputan Tapi bocah-bocah sekarang aku selalu cuman Dia bisa bedain iPhone tapi emotnya vivo Emang emot iPhone gimana cok? Emot ini Oh bisa gitu ya? Wah gue baru tau sumpah Baru tau gue Oh iya Anjir gue baru tau kalo Ternyata Orang mandi pake gayung itu Beneran ada Wah 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 Anjir lo kaya banget kayaknya bang Gue kira cuman mitos selama ini ya ampun Gue baru tau Gue kira selama ini orang Semua orang mandi gitu pake bathtub Atau nggak shower gitu Karena gue sehari-hari kan pake shower gitu Ternyata beneran-beneran ada gitu Orang pake gayung kayak gitu Ya ampun gue kira cuman mitos gitu Cuman legenda gitu Gue kaya pas gue tau Lo pernah beli gayung lope-lope yang hadiahnya jagung popcorn kampung gitu nggak sih bang? Hahaha Yang dia tuh nggak pake digital kayak tahu bulan gitu nggak? Tintintintint Kayaknya Wah yaaay Wah yaaay Yang bisa dituker sama botol kecap lo tau nggak sih? Fakta itu gue kaget banget Karena kayak Ya ampun Nggak elegan banget nggak sih Kalo mandi pake gayung kayak gitu Gue tuh pake shower kayak gitu ya Dari atas gitu ya Dan bisa ada air hangat air dingnya Dan Dan ternyata beneran nggak ada loh Gue kira mitos lucu banget nggak sih? Lucu banget nggak sih? Lucu banget kita baru tau ada orang kayak abang nih bener-bener Lucu banget nggak sih? Kalian pasti juga baru tau Atau Atau kalian juga mandi pake gayung Ternyata cuma gue selama ini yang mandi pake bathtub atau the shower Iya iya lu doang lu doang lu doang Pick me but pick me Aku sepakat nih sama komen abangnya Gimik Ya pertama bener nih Gimik Nah yang kedua nggak sepakat aku Eh lu apaan sih nyentuhnya tuh gue? Nah namanya juga main bola Nah ada apaan ya ada apaan? Ya lu nggak usah ikut campur ya Sid? Nggak boleh disentuh karena bukan muhrim prinsip cewek main bola Ada wasis sudah ditugaskan untuk menengahi sebuah masalah yang ada di dalam lapangan Lu nggak usah ikut campur lho Ya tapi terlepas dari itu semua nih kayaknya tamparannya personal banget sih Ehen ya tau Cowoknya tuh bukan aja disupport Ehen ya wah entrar semoga ga putus, kalo putus dibat temennya sih kalau begini nih kenapa toh berut 20 tahun baru ngerti fungsinya apa fungsinya kenapa ada bintik-bintik ya Allah ada yang nanya sama chat gbt aja menurut chat gbt ya nih ya bintik-bintik pada permukaan centong nasi itu ada fungsinya lho bukan cuma buat hiasan doang mereka dirancang untuk membantu mencegah nasi menepel ya kita pasti logika berpikir dasarnya juga kesana gak sih sih? bang mending daripada ngasih postingan tuh masih seru kita mikir ya ga ngasih jawaban apapun mending langsung tempat-tempat gitu ya masih tanya karetnya buat apa? karetnya buat ini nih kalo kita mau pake sandal tapi sandalnya kebalik terus waktu kita coba pindah eh tetep kebalik dan walaupun kaki kita juga sudah pindah ternyata tetep aja guys ini tetangganya yang shower tadi nih ini kenapa sih orang-orang pada kenapa? terus gimana? tenang yang pertama kita ukur dulu panjang lebar dan gak usah bang itu yang kanan laro giri kita tonton di kanan selesai tukang basho mengetahui segala kondisi lapor ya orang kita kan emang begitu coba apapun basho aja ketopat sama sih rame-rame nih basho juga nih eh tapi bener coba dia kok sepakat nih soalnya lo rese kalo lagi lapor bener daripada nyelesaikan masalahnya emosi-emosi makan basho dulu bang karena prinsinya semua bisa tenang karena kenjang gitu ya mati apa yang botol-botol ya kan nah masukin koin dong ini gak kayak odong-odong di pinggir-pinggir jalan jangan masukin koin wang 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 w